Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan Pertanyaannya apa manfaat meminum air zam-zam Saya ulangi lagi pertanyaan yang sudah masuk yaitu Manfaatnya apa meminum air zam-zam Sebelum saya menjawab secara detail dan secara lengkap Di sini saya menyampaikan sebuah hadis Bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda Ma'u zam-zamah lima syuribalah Kata beliau bahwasannya minum air zam-zam itu Lima syuribalah tergantung dari hajat atau kebutuhannya Kalau bagi pelajar bagaimana sekiranya bisa mendapat ilmu yang manfaat Yang berokah Kalau bagi pengusaha atau pembisnis pedagang Bagaimana sekiranya usahanya lancar Usahanya lumayan maksimal dan seterusnya Hadis ini diriwayarkan oleh Imam Ahmad Hakim Daru Qudni Yang mana hal ini mendapat dari Ibn Abbas dan sahabat Jabir Dijelaskan dari kitab Al-Adhiyah Itu Ibnul Jawzi Beliau menyampaikan bahwasannya suatu ketika Sufyan bin Uyaynah Su'ilah ditanyakan Tentang hadis air zam-zam itu tergantung daripada Dari pada tujuan orang yang meminumnya Jadi beliau Sufyan bin Uyaynah ditanyakan tentang hadis itu Maka beliau menjawab Hadis itu adalah hadis suhih Hadis itu mendapat dari sahabat Ibn Abbas Bahwasannya beliau Ketika meminum air zam-zam Beliau berkata atau berdoa Allahumma inni as'alukah Ilman nafi'an Warizkon wasi'an Wasyifa'an min kullidain Allahumma hiya Allah inni as'alukah Sesungguhnya aku memohon dan meminta kepadamu Ilman nafi'an Ilmu yang manfaat Ilmu yang bisa diamalkan Dan juga memohon warizkon wasi'an Rizki yang luas Rizki yang barokah Selanjutnya Wasyifa'an min kullidain Memohon obat Min kullidain dari segala macam penyakit Jadi hadis ini suhih Dan setelah meminum air zam-zam Diusahakan membaca doa Seperti tadi Atau doa Ya terserah yang penting Doa itu sifatnya Apa yang menjadi hajatnya Atau keinginannya Rawahu daru kutni Hadis ini diriwayakan oleh daru kutni Selanjutnya dijelaskan dalam kitab Al-Alghar Linawawi Karya Imam Nawawi Tentang masalah Setelah Meminum air zam-zam Apa yang kita baca Atau doa apa yang kita baca Fasulun fima yaku luh'idha syaribama azam-zam Fasa ini menerangkan bahwasannya ketika kita sudah minum air zam-zam Apa yang kita baca Jadi selain penjelasan tadi diatas ini Ada yang lebih jelas dan juga Selain daripada Fi'alun Nabi Dan juga ada Dari amalul ulama Amalianya para ulama Dari sahabat jabir bahwasannya Kuala Rasulullah s.a.w. Baginda Nabi mengatakan Ma'u zam-zam lima syuribalah Air zam-zam itu tergantung daripada keinginannya orang yang minum Seperti tadi diatas saya jelaskan Kalau pelajar Tolibun ilim Santri Umpamanya mahasiswa Bagaimana sekiranya Mendapat ilmu yang manfaat Yang barokah Tergantung dari keinginannya Wahadha mimma amilal ulama Wal-akhir bih Nah ini Nah ini sudah menjadi tradisi Atau amaliyah para ulama Jadi ulama itu mengamalkan Membiasakan minum air zam-zam Dan berdoa Sesuai dengan keinginan beliau-beliau Penjelasannya Fasharibuhu Mereka meminumnya Minum air zam-zam Dengan tujuan lima talibah Lahum jalilah Dengan beberapa tujuan yang mereka miliki Tujuan jalilah Tujuan yang agung Tujuan yang mulia Dengan berokah Dengan manfaat daripada air zam-zam Maka fanaluhu Maka mereka para ulama ini Mencapai atau memperoleh Apa yang mereka inginkan Nah penjelasan selanjutnya Kolal ulama Ulama mengatakan bahwasannya Hukumnya sunnah atau dianjurkan Bagi seseorang yang minum air zam-zam Jadi bagi orang yang minum air zam-zam Dianjurkan untuk memohon Atau punya keinginan Lilmawfirotih Supaya dosanya diampuni Aulis syifa min marodin Warna widalik Atau untuk pengobatan Biar sembuh dari segala macam penyakit Umpamanya Jadi ketika kita minum air zam-zam Diusahakan kita Ada tujuan-tujuan tertentu Biar sukses usahanya Biar mendapat Maghfiroh rahmat dari Allah Ta'ala Biar dilancarkan urusannya Biar dikabulkan hajatnya Atau biar sembuh dari Segala macam penyakit Umpamanya Wa nahu dhalik anjakul inda surbih Allahumma innahu balaghani Ya Allah Telah sampai kepadaku bahwasannya Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kol Baginda Nabi telah bersabda Ma uzam-zam lima suri balah Bahwasannya air zam-zam itu Tergantung daripada Keinginan Atau hajatnya orang yang Meminumnya Allahumma wa inni Ashrobohu ya Allah Dan saya meminumnya Litau firolih Supaya engkau Mengampuniku ya Allah Saya tawasul Saya minum air zam-zam ini Dengan tujuan Dengan tujuan ingin mendapat Mawfi rohmu Dengan tujuan ingin mendapat Ampunanmu Dan dengan tujuan Mana yang terbaik Oleh karena itu Faufirli Ya Allah Ampunilah dosaku Atau Supaya saya bisa Beraktifitas Mana yang terbaik Tergantung engkau Allahumma wa inni Ashrobohu mustashfiyan Bi Fashfini Ya Allah Saya Tabaruk Atau tawasul Dengan air zam-zam ini Minum air zam-zam ini Dengan tujuan Supaya engkau Memberi kesembuhan Kepadaku Jadi kita Dianjurkan Ini semuanya adalah Sebuah Apa yang disampaikan Nabi Kalau memang kita punya Keinginan Keinginan lainnya Enggak apa-apa Yang penting Keinginan itu adalah Masyru'iyah Atau dibenarkan oleh Agama Bukan keinginan Keinginan maksiat Atau keinginan Keinginan yang bertentangan Dengan agama Oleh karena itu Dari beberapa Paparan hadis Dan penjelasan Dari makolak ulama tadi Saya menjawab Bahwasannya Manfaat Atau hikmah Kita Meminum air Zaza adalah Dengan tujuan Lita barut Kita ngalah Barakah Dengan manfaat Minum air Zaza Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Mengabulkan Keinginan kita Entah masalah Ilmu yang manfaat Rizki yang halal Yang wasian Yang luas Yang Banyak Umpamanya Tergantung Apa yang kita Inginkan Jadi Mungkin ini Sudah cukup Sekalipun Sangat singkat Dan sangat sedikit Semoga Manfaat Dan barakah Dan jika ada Kesalahan Baik masalah Hadis Maupun masalah Terjemah Dan penjelasan Saya Mohon maaf Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terjemahan Batu Manfaat Bsupert